Kau juga ada sesuatu buat lo. Ini lo buat dari kapan? Dari beberapa hari yang lalu. Lo bacanya, Git. Kini bida dari itu berlari ke arahku. Dengan senyum lebar, aku merentangkan kedua tanganku. Menyambutmu dalam pelukanku. Duniaku kini lengkaplah sudah. Karena kau ada di sini. Kiran aku, cahaya hidupmu. Cahaya hidupku. Oke, oke guys, oke. Daripada gue di sini jadi nyamuk. Balik. Perasaan lo sama Gita sekarang gimana? Enggak kok. Lo tenang aja, gue udah gak ada perasaan apa-apa. Ya udah. Kalau gitu gak ada alasan buat lo nolak naskah lo diterbitin dong. Hai, Dim. Nat. Kamu apa kabar? Baik. Lo di Barcelona gimana kabarnya? Lumayan menyenangkan kok. Soalnya kan aku jarang kempul sama Papa. Makasih ya. Kamu udah nyaranin aku untuk pergi. Gue yang nyaranin? Malah gue yang masih di sini. Kamu gak apa-apa? Nah, menurut lo kita salah gak sih? Bohongin diri sendiri. Selamat, Eki. I'm happy for you. Makasih, Nat. Kayaknya... Aku udah gak berhak nyimpenin lebih lama lagi deh. Aku yakin... Kamu pasti bisa bikin kita bahagia, Ki. Maafin aku ingat. Ki... Persahabatan kita itu... Udah jauh di atas segalanya. Aku... Gak mungkin ngebiarin perasaan aku ini. Ngerusak apa yang udah kita punya. Kamu emang sahabat terbaik. Ini buat kamu. Ini apa? Makanya kamu lagi nyari tempat curhat. Anggap aja... Notebook ini... Buat tempat curhat kamu. Kalau kamu lagi gak bisa ceritakan orang lain. Sama gue, lu gak perlu bohong. Sekarang... Kita bisa jujur jadi diri sendiri, kok. Aku bahagia, kok. Buat kita sama Rifqi. Meskipun lu sakit. Kamu sendiri. Waktu itu gue lagi ada di... Strawberry Fields. Gue sama Rifqi udah jadian, Dim. It's good. I'm... I'm happy for you. Ehm... Lo udah lama jadi korban, kan? Lo banyak sakit. Ya, it's good. Lo gak apa-apa, Dim. Ya. Of course I'm fine. Gue gak tau ya. Tapi novel Kiraina itu... Jadi closure perasaan gue ke lo. Tapi... Setelah gue selesaiin nulis novel itu... Perasaan gue ke lo... Berangsur menghilang. Gue harap itu cuma nightmare, Nat. Dan gue bakal bangun, tapi... Gimana kamu bisa gak putus harapan, Dim? Sedangkan... Aku aja buat ngadapin mereka udah gak kuat. Apalagi harus bersikap biasa. Nah, bentar lagi kan liburan semester. Gak ada jeleknya sih. Kalau lo... Pergi somewhere else gitu. Lo cari short getaway. Kok mendadak banget sih? Bukan karena aku sama Rizky, kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya enggak dong, Dit. Papa Mama aku tuh yang mau nyuruh aku di situ. Tapi... Kita bakal tetep kabar-kabaran, kan, Dim? Ya iya dong, Dit. Dim. Sebenernya... Kamu ngapain sih ngajak aku ke sini? Gue gak jawab lo ke sini, Nat. Karena kalau dari atas sini tuh... Sudut pandang kita tuh jadi berubah. Tapi yang beda juga bukan cuma yang depan matanya kita aja. Tapi apa yang kita rasain pun berubah. Dan pernah ada yang bilang sama gue kalau cara yang terbaik buat melepaskan stress. Buat... Nungkapin unek-unek adalah dengan berteriak. Dan sekarang di sini lo bisa teriak sepuas lo. Lo keluarin semua stress lo. Nungkapin semua emosi lo di sini, Nat. Ah! 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 Yaudah lu have fun ya, di Barcelona. Baik, diam. Baik, diam.